Saat kata-kata Feng Wu Chen keluar, itu segera membuat Iblis Surgawi ketakutan. Chen, kamu masih tidak ingin membunuh orang-orang klan monyet ilahi dan merebut batu diok azure yang mendalam, kan? Iblis Surgawi bertanya dengan ngeri, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika mereka datang untuk memprovokasiku, aku tidak keberatan membunuh mereka dan merebut batu diok azure yang mendalam juga. Bagaimanapun, aku paling kekurangan harta langka semacam ini. Sekarang, menyadari dengan jelas bahwa kekuatan klan monyet ilahi sangat mengerikan, Feng Wu Chen sebenarnya masih berani mengucapkan kata-kata yang sangat arogan. Ini sudah sangat arogan tanpa batas. Mencicipi efek mengerikan dari diok azure yang mendalam, kepala Feng Wu Chen dipenuhi dengan diok azure yang mendalam saat ini. Jika orang-orang klan monyet ilahi datang untuk memprovokasi dia, Feng Wu Chen tidak keberatan membunuh orang dan merebut diok azure yang mendalam. Meski Chen sudah membungkam mereka, kertas tidak bisa membungkus api. Aku khawatir cepat atau lambat, hal itu akan diketahui oleh klan monyet ilahi, kata iblis surgawi dengan cemas. Memusnahkan mayat dan menghilangkan jejaknya juga bukan berarti mereka bisa mencurigaiku. Kalaupun mereka curiga, mereka harus mengambil bukti juga. Tapi apakah mereka punya bukti? Feng Wu Chen sama sekali tidak khawatir. Pikiran itu muncul, Feng Wu Chen menarik diri dari cincin ilahi. Kultivasi menerobos Dewa Ilahi Bintang 2, suasana hati Feng Wu Chen sangat nyaman. Pada saat ini, leluhur surgawi dan yang lainnya masih terguncang. Tidak ada yang tahu bahwa dalam waktu singkat mereka terkejut, Feng Wu Chen berhasil menerobos. Jika leluhur surgawi dan yang lainnya mengetahuinya, mereka mungkin akan marah sampai mati hidup-hidup. Chen, kamu sudah pulih sepenuhnya. Melihat Feng Wu Chen memasuki aula besar, leluhur surgawi segera berlari dan bertanya dengan kaget. Apakah aku terlihat seperti terluka? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Eh, leluhur surgawi langsung tercengang di tempat. Mengapa dia merasa Feng Wu Chen agak berbeda dari biasanya? Mata indah muhonglian menatap Feng Wu Chen dan berpikir, mengapa saya merasa kekuatan Chen meningkat lagi? Apakah ini kesalahpahaman? Saya telah menyempurnakan beberapa pil penyembuhan. Efeknya tidak buruk, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, lusinan pil terbang menuju leluhur surgawi dan yang lainnya. Mendengar bahwa itu dibuat oleh Feng Wu Chen, semua orang sangat gembira dan menelannya tanpa ragu-ragu. Ekspresi orang-orang yang baru saja menelan pil berubah drastis pada saat yang sama, dan mereka menjadi kaku di tempat. Efek yang sangat kuat, kecepatan pemulihan ini terlalu mengerikan. Rasanya seperti aku terlahir kembali. Seru tang ao Feng. Liu Wuhan berkata dengan heran, saya baru saja memakannya dan luka saya sudah pulih 10%. Saya belum pernah melihat pil penyembuhan yang begitu mengerikan. Ini luar biasa, itu terlalu ajaib. Chen, pil obat apa ini? Leluhur surgawi bertanya dengan kaget. Mereka yang telah meminum pil penyembuh dapat dengan jelas merasakan luka mereka pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka langsung merasa dipenuhi kekuatan. Itulah perasaan terlahir kembali. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ini adalah pil pengembalian yang tiga kehidupan tingkat dewa ilahi. Pil pemulihan tiga yang, semua orang saling memandang dengan kaget. Jelas sekali, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pil pemulihan triple yang secara alami merupakan pil obat yang dikembangkan oleh Soul Exterminator juga. Su Feng buru-buru bertanya, Chen, pil penyembuhan yang sangat ampuh, mengapa kamu tidak menjualnya? Saya menjual pil obat karena saya kekurangan batu roh dewa tingkat tinggi. Tidak perlu menjual pil obat apapun. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Chen, apakah kamu memiliki pil obat pemulihan esensi surgawi? Mu Honglian bertanya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, tentu saja. Tetapi tanaman obatnya sedikit kurang. Setelah kamar dagang di sana mengirimkan tanaman obat tersebut, saya akan memperbaikinya lagi. Pil obat yang dimurnikan Chen, efeknya pasti sangat menakutkan. Kata leluhur surgawi dengan gelisah. Bahkan pil penyembuhan memiliki efek yang sangat mengerikan, maka pil obat pemulihan esensi surgawi pasti akan sangat kuat juga. Su Feng berkata dengan penuh semangat, aku harus berkultivasi secepat mungkin dan maju ke tingkat alkemis tingkat dewa ilahi secepat mungkin. Pada saat itu, aku juga akan menyempurnakan pil pemulihan tiga yang, serta obat pemulihan esensi dewa. Pil. Semua orang sangat menantikannya. Terlepas dari apakah itu pil penyembuh atau pil obat pemulihan esensi ilahi, semuanya termasuk dalam kategori pil obat penyelamat jiwa. Chen. Pada saat ini, seorang murid memasuki aula besar dan melaporkan dengan hormat, Chen, kepala kamar dagang, Wei Yun, meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah abu-abu memasuki aula besar. Wei Yun memberi hormat pada Chen. Wei Yun membungkuk hormat. Apa masalahnya? Feng Wu Chen bertanya langsung. Wei Yun menjawab dengan hormat, ketua memerintahkanku untuk datang dan mengundang Chen melakukan perjalanan ke kamar dagang. Hari ini, tiga faksi kuat datang dari dunia dewa utama. Ketua sedang menerima mereka. Sepertinya itu untuk cincin spasial. Feng Wu Chen sudah dapat menebaknya. Tepatnya, mereka semua menunggu Chen. Wei Yun menganggupkan kepalanya dengan hormat. Ayo pergi. Faksi utama di dunia dewa utama tidak bisa dianggap enteng, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Kamar dagang Star Soul. Hari ini, kamar dagang Star Soul memenangkan tokoh-tokoh penting. Wu Hao dan tiga tetua agung saat ini menerimanya secara pribadi. Wu Hao saat ini sedang memperkenalkan cincin spasial ke pusat kekuatan tiga faksi utama. Ketua Wu, Apakah kuil tak tertandingi jauh sekali? Kepala Wei Yun sudah lama pergi. Kenapa dia belum kembali? Seorang pria parubaya bertanya dengan cemas. Orang lain juga berkata dengan cemas, Ya, saya pernah mendengar bahwa cincin spasial dapat menggandakan waktu kultivasi. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Gao Mo yang tersenyum tipis dan berkata, Semuanya, Jangan khawatir. Dengan budidaya kepala Wei Yun, Itu tidak akan memakan waktu lama. Namun, Pil, Artefak, Dan rune kuat yang dijual oleh kamar dagang semuanya disempurnakan oleh Chen. Karena dia sudah lama tidak kembali, Saya khawatir Chen sedang menyempurnakannya. Saya harap Anda bisa mengerti. Itu benar. Sebagai seorang alkemis, Pemurnian adalah kerja keras. Dibutuhkan banyak waktu. Semua orang menganggupkan kepala tanda mengerti. Semuanya, Pak Tua perlu mengingatkan Anda bahwa Chen telah diperkenalkan kepada Anda oleh Pak Tua. Saya harap Anda bisa memperkenalkan Anda. Berinya wajah dan tidak menyinggung perasaan Chen, Kata Wu Hao dengan serius. Sing Aoyun menambahkan, Semuanya, Jangan khawatir. Chen sangat sopan. Selama Anda tidak menyinggung perasaannya, Semuanya baik-baik saja. Namun, Jika Anda menyinggung Chen, Konsekuensinya akan sulit diprediksi. Ketua Wu, Tiga tetua agung, Jangan khawatir. Kita semua di sini untuk cincin spasial. Ada yang ingin kita tanyakan pada Chen, Jadi tentu saja kita tidak akan berani menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, Chen adalah alkemis lapisan ketiga. Dia adalah seorang jenius di antara Para jenius. Seorang pria parubaya menepuk dadanya dan menjamin. Terima kasih banyak. Wu Hao merasa lega. Melapor kepada ketua, Kepala Kantor Pusat Wei meminta audiensi. Saat ini, Seorang penjaga memasuki aula dan melapor dengan hormat. Apa? Kepala Wei dari Markas Besar. Wu Hao, Tiga tetua agung, Dan pembangkit tenaga listrik dari tiga faksi utama terkejut. Seseorang berkata dengan kaget, Kepala Wei dari Markas Besar juga datang sendiri. Wu Hao, Gao Mo Yang, Dan yang lainnya buru-buru berlari keluar. Pembangkit tenaga listrik dari tiga faksi besar juga segera mengikuti. Kepala Wei dari Markas Besar memiliki status yang tinggi, Jadi mereka tidak boleh gegabuh. Di luar aula, Seorang pemuda tampan sedang menunggu. Pria muda itu mengenakan brokat biru yang cantik. Kulitnya putih, Dan dia tampan. Tatapannya tajam seperti pisau, Dan aura mengintimidasi menyebar dari tubuhnya. Jelas sekali bahwa kultivasi orang ini cukup menakutkan. Pemuda itu tidak sengaja mengeluarkan aura mengintimidasi tersebut. Seolah-olah dia dilahirkan dengan itu, Menyebabkan orang lain dipenuhi dengan rasa hormat. Orang ini adalah Kepala Wei dari Markas Besar, Huang Yun. Setelah beberapa saat, Wu Hao dan yang lainnya keluar dari aula dan membungku hormat kepada Huang Yun. Salam, Ketua Wei. Kaisar Ilahi Sembilan Surga. 1802. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Ini adalah bacaan gratis yang luar biasa, Tanpa jendela pop-up. Salam, Murid Utama. Wu Hao dan yang lainnya membungku hormat, Tidak berani bertindak gegabuh. Presiden Wu, Para tetua, Tidak perlu bersikap sopan. Huang Yun tersenyum. Dia melirik pusat kekuatan dari tiga kekuatan dan berkata, Sepertinya para senior juga ada di sini untuk cincin spasial. Seorang tetua tersenyum penuh hormat dan berkata, Kamu benar, Murid Utama. Wu Hao memberi isyarat dengan hormat dan berkata, Kepala Murid, Silakan masuk. Dengan kedatangan Huang Yun, Pembangkit tenaga listrik dari tiga kekuatan dunia Dewa Utama harus bersikap hormat. Ketua Murid, Silakan duduk, Kata Wu Hao dengan hormat. Huang Yun melambaikan tangannya dan mencari tempat duduk. Dia berkata sambil tersenyum, Presiden Wu, Tidak perlu bersikap sopan. Dalam hal posisi, Posisi Anda lebih tinggi dari saya, Murid Utama. Presiden Wu, Silakan duduk. Begitu Huang Yun duduk, Seorang pelayan dengan hormat menyajikan teh untuknya. Meskipun Huang Yun adalah murid utama di kantor pusat, Dalam hal posisinya, Dia tidak akan meremehkan Presiden Cabang hanya karena posisinya. Presiden Wu, Saya disini untuk alasan yang sama seperti para senior, Untuk lingkaran spasial. Lebih penting lagi, Saya disini untuk Chen, Kata Huang Yun sambil tersenyum. Dia sangat sopan dan tidak sombong. Kenapa kamu harus datang sendiri untuk masalah sekecil ini, Murid Utama. Sama halnya jika Tuan Tianhui datang, Kata Gao Moyang sambil tersenyum. Huh, bocah Tianhui itu sedang bermain-main dengan kekasihnya, Kata Huang Yun tak berdaya. Lalu, Dia menyesap tehnya. Kepala murid, Chen akan segera datang. Mohon tunggu sebentar, Kata Wu Hao dengan hormat. Feng Wu Chen dan Wei Yun terbang menuju perusahaan perdagangan Star Soul. Namun, Sesuatu terjadi di tengah perjalanan. Feng Wu Chen dan Wei Yun bertemu dengan orang yang lewat yang menanyakan lokasi perusahaan dagang tersebut. Namun, Mereka sangat arogan. Chen, Mereka seharusnya berasal dari Master Gatwa, Kata Wei Yun lembut. Mereka tidak tahu di mana perusahaan perdagangan Star Soul berada, Tetapi budidaya mereka tidak lemah. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari dunia Dewa Utama. Tuan Muda, Cincin Tata Ruang memiliki waktu kultivasi dua kali lipat. Dengan bakat Tuan Muda, Anda pasti akan mampu menerobos setelah dua bulan mengasingkan diri. Seseorang tersanjung sambil tersenyum. Itu benar. Terobosan Tuan Muda menjadi Dewa Bintang 6 sudah dekat. Orang lain tersanjung. Tuan Muda, Jika kita bisa mendapatkan metode untuk menyempurnakan cincin luar angkasa, Tetua Agung pasti bisa melakukannya. Pada saat itu, kita akan memiliki cincin luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya untuk dikembangkan. Selain itu, berbagai kekuatan besar dari dunia Dewa Master harus meminta bantuan kami. Murid lainnya berkata dengan penuh semangat, seolah dia sudah bisa membayangkan pemandangan yang begitu mengasihkan. Ide bagus, dengan budidaya Tetua Agung sebagai alkemis tingkat Kaisar Dewa, menyempurnakan cincin luar angkasa seharusnya tidak menjadi masalah. Tuan Muda ini ingin bertemu dengan alkemis yang menyempurnakan cincin luar angkasa ini. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, maka biarlah, kalau tidak, Tuan Muda ini akan membuatnya memohon kematian. Pemuda yang memimpin kelompok itu mencibir, wajahnya dipenuhi arogansi. Mendengar kata-kata mereka, wajah Feng Wuchen dan Wei Yun menjadi gelap. Jika mereka tidak berurusan dengan Kaisar Dewa, Wei Yun pasti sudah mengambil tindakan. Saya bertanya, apakah kamu tuli? Setelah lama tidak mendengar jawaban Feng Wuchen, salah satu dari mereka berteriak dengan marah, menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan Wei Yun. Nak, Tuan Muda kami menanyakan sebuah pertanyaan padamu, apakah kau tidak mendengarnya? Apakah kamu bisu? Ria lain berteriak dengan marah kepada Feng Wuchen, tampak galak. Wei Yun menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, kami baru saja tiba di batas jiwa bintang dan tidak tahu di mana kamar dagang berada. Tanyakan pada orang lain. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi bersama Feng Wuchen. Tunggu. Pria yang memimpin kelompok itu menatap Feng Wuchen dengan arogan dan berkata dengan nada mengejek, Nak, kamu tampaknya sangat tidak bahagia. Begitu pria yang memimpin kelompok itu selesai berbicara, empat orang di belakangnya muncul dan menghalangi jalan Feng Wuchen dan Wei Yun. Tuan Muda ini ingin Anda memberitahu saya di mana kamar dagang jiwa bintang berada. Jika Anda tidak memberitahu saya, matilah. Tuan Muda mencibir dengan arogan. Feng Wuchen berkata, langsung saja ke selatan dan kamu akan melihatnya. Bukankah kamu bilang kamu tidak tahu? Kenapa kamu tahu sekarang? Tuan Muda mencibir, mata gelapnya berkedip samar. Jika kamu tidak ingin mati, kamu akan tahu. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Berat, beraninya kamu bersembunyi dari Tuan Muda. Saya pikir kamu bosan hidup. Kaisar Dewa Bintang 1 berkata dengan dingin, aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. Melirik Kaisar Dewa Bintang 1, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, Bukankah kamu seharusnya lebih sopan saat menanyakan arah? Sebagai Raja Ilahi dan Kaisar Ilahi, Anda bahkan tidak memiliki rasa hormat yang mendasar seperti itu. Pertama, kami tidak memprovokasi Anda. Kedua, kami tidak mengenal Anda. Jika Anda tidak memaksa kami dengan kekerasan, saya tidak akan repot-repot memberi tahu Anda. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, pemimpin Tuan Muda menjadi marah. Wajahnya berubah, dan aura pembunuh yang mengerikan muncul. Chen, hati-hati. Wei Yun buru-buru berdiri di depan Feng Wuchen. Wei Yun dipindahkan dari kantor pusat menjadi kepala kamar dagang Star Spirit. Kultifasinya telah mencapai tingkat Raja Ilahi Bintang 8, dan dia jelas tidak lemah. Feng Wuchen adalah tetua tamu menara ilahi para alkemis. Wei Yun akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Feng Wuchen. Bunuh mereka berdua, pemimpin Tuan Muda berteriak dengan dingin. Tamparan. Namun, saat dia selesai berbicara, terdengar tamparan keras, dan bekas tangan terbakar muncul di wajah Tuan Muda. Dia terpana dengan tamparan itu. Kaisar Ilahi di belakangnya juga tercengang. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mereka tidak percaya Feng Wuchen berani menamparkan Tuan Muda mereka. Chen, mata Wei Yun membelalak saat dia menatap Feng Wuchen. Dia tidak percaya Feng Wuchen berani menamparkan seorang pria. Sombong, angkuh, dan bermulut kotor. Tamparan ini akan mengajarimu cara menghargai orang lain. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bajingan, Tuan Muda ini akan membunuhmu hari ini. Tuan Muda sangat marah. Dia meraung dengan ganas, dan aura pembunuhnya melonjak seperti binatang buas yang marah. Kemudian, dia membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Tamparan. Teleportasi digunakan lagi. Feng Wuchen menamparkan Tuan Muda lagi. Sisi lain wajah Tuan Muda memerah dan bengkak. Tuan Muda. Kempat Kaisar Ilahi tercengang. Berengsek. Tuan Muda ini tidak akan memaafkanmu. Tuan Muda benar-benar marah. Kekuatan mengerikan dari Raja Ilahi Bintang 6 meletus. Chen, hati-hati. Wei Yun segera bergegas maju. Sambil berpikir, Feng Wuchen menggunakan teleportasi lagi dan menghilang bersama Wei Yun. Dalam sekejap mata, dia telah menamparkan Tuan Muda dua kali dan melarikan diri bersama Wei Yun. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat mereka bereaksi, Feng Wuchen dan Wei Yun telah menghilang tanpa jejak. Bajingan kecil, pergilah ke sini untuk Tuan Muda ini. Tuan Muda itu meraung sambil menyapukan tatapan kejamnya kesekeliling. Tuan Muda, mereka melarikan diri. Seseorang berkata. Omong kosong, apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Sampah yang tidak berguna. Kejar mereka. Tuan Muda meraung. Wajahnya berkedut hebat, dan pembuluh darahnya menonjol. Seribu delapan ratus tiga. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Tuan Muda, saya tidak bisa merasakan aura mereka. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Kaisar Dewa mengerutkan kening. Dia tidak bisa lagi merasakan aura Wei Yun. Sungguh keterampilan gerakan yang ajaib. Mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Seru Kaisar Dewa lainnya. Berengsek. Dia benar-benar membiarkan bocah nakal ini melarikan diri. Jangan biarkan Tuan Muda ini menangkapmu, atau aku akan mengubahmu menjadi abu. Tuan Muda mengertakan gigi dan meraung. Wajahnya mengerikan. Seorang Kaisar Ilahi berkata, Tuan Muda, apakah Anda takut kami tidak dapat menemukan bocah nakal itu di pesawat jiwa bintang kecil? Kami akan menemukannya cepat atau lambat. Ayo pergi ke Star Soul Merchant Guild dulu. Setelah kita selesai dengan Space Ring, kita akan menemukan bocah itu bahkan jika kita harus membalikkan seluruh Star Soul Plane. Tuan Muda mengertakan gigi dan menyipitkan matanya. Persekutuan pedagang jiwa bintang. Seiring berjalannya waktu, bahkan Wu Hao dan ketiga tetua mulai khawatir. Sudah satu jam berlalu, tapi Feng Wu Chen dan Wei Yun masih belum kembali. Apakah terjadi sesuatu? Wu Hao dan ketiga tetua tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, Yesi dan Situ Hao tidak akan membiarkan Feng Wu Chen pergi. Semakin Wu Hao memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Dia takut terjadi sesuatu pada Feng Wu Chen. Residen Wu, apakah Chen punya musuh di Star Soul Plane? Huang Yun bertanya saat melihat kekhawatiran Wu Hao. Wajah seorang lelaki tua sedikit berubah, dan dia menebak, apakah terjadi sesuatu? Chen adalah alkemis tingkat tiga, Raja Dewa. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Dia tidak bisa punya musuh, kan? Pakar lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Wu Hao mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Pak Tua juga mengkhawatirkan Chen. Merchant Guild tidak jauh dari kuil tak tertandingi. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Mungkin Chen masih sibuk. Gao Moyang menebak. Huang Yun mengerutkan kening dan bertanya, apakah musuh Chen sangat kuat? Yesi, seorang alkemis kaisar yang saleh, kata Wu Hao dengan sungguh-sungguh. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Presiden, saya akan pergi melihat kuil tak tertandingi, kata seorang Raja Ilahi. Cepat, Wu Hao mengangguk. Namun saat ini, seorang penjaga dengan bersemangat bergegas ke Allah utama dan dengan hormat melaporkan, Presiden, Chen dan Ketua telah tiba. Oh, apakah kita sudah sampai? Itu hebat. Wu Hao sangat gembira dan merasa sangat lega. Besar, Chen ada di sini. Para ahli dari tiga kekuatan juga sangat gembira, seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Seorang alkemis tingkat 4, seorang alkemis, seorang tetua tamu menara. Saya ingin melihat kejeniusan seperti apa dia. Huang Yun juga menantikannya. Dia tidak bisa tidak melihat keluar Aula. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen dan Wei Yun memasuki Aula. Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Kami semua mengira sesuatu telah terjadi padamu. Wu Hao menyambutnya dengan hormat sambil tersenyum. Chen, para ahli dari tiga kekuatan dan Huang Yun juga dengan hormat menyapa Chen saat mereka menilai Feng Wu Chen. Sekilas, mereka semua kaget saat melihat Feng Wu Chen. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang junior muda dapat menyempurnakan cincin interspatial yang begitu kuat. Selain itu, mereka juga mengetahui dari Wu Hao bahwa ramuan yang dijual oleh kamar dagang semuanya dibuat oleh Feng Wu Chen, dan semuanya adalah ramuan yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Feng Wu Chen melirik mereka dan tersenyum tipis, Senior, tidak perlu bersikap sopan. Aku sudah membuatmu menunggu lama karena masalah kecil. Chen, Pak Tua, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah murid utama dari markas besar yang terhormat, Huang Yun. Wu Hao buru-buru memperkenalkan. Huang Yun menangkupkan tinjunya dengan sopan, Chen, senang bertemu denganmu. Senang berkenalan dengan Anda, Feng Wu Chen tersenyum sopan pada Huang Yun. Huang Yun tersenyum tipis, Chen memiliki prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Melihat seluruh tujuh dunia dewa, tidak ada jenius lain yang bisa menandingi Chen. Ketua Yun, kamu melebih-lebihkan. Aku tidak sekuat itu. Feng Wu Chen tersenyum rendah hati. Chen, ini adalah penatua agung dari Kuil Neterward Dunia Dewa Guru, Mo Tianding, seorang alkemis kaisar dewa. Wu Hao memperkenalkan. Penatua Mo, Feng Wu Chen menganggup dengan sopan. Ini adalah tetua agung dari Istana Suci Awan Suci Dunia Dewa Utama, Pang Jinyuan, yang juga seorang alkemis kaisar dewa. Wu Hao memperkenalkan dengan hormat. Penatua Pang, Feng Wu Chen menanggupkan tinjunya dengan sopan. Setelah perkenalan, Wu Hao tersenyum dan berkata, Chen, berita tentang cincin luar angkasa telah sampai ke dunia dewa utama. Mereka ada di sini untuk cincin luar angkasa. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum, saya juga menebaknya. Klan Monyet Ilahi juga pernah ke sini sebelumnya. Oh, Klan Monyet Ilahi telah tiba. Mo Tianding dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengira Klan Monyet Ilahi akan tiba di dunia jiwa bintang sebelum mereka. Wu Hao berkata dengan suara rendah, Klan Monyet Ilahi mengirim orang-orang yang sangat sombong. Mereka datang ke kamar dagang untuk menimbulkan masalah karena kekuatan Klan Monyet Ilahi. Mereka tidak hanya melukai penjaga kamar dagang, mereka juga-juga menyinggung Chen. Ada hal seperti itu. Huang Yun sedikit mengernyit. Melihat Huang Yun, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Kepala Yun seharusnya tahu lebih banyak tentang Klan Monyet Ilahi. Huang Yun berkata, Saya kenal banyak orang dari Klan Monyet Ilahi, tetapi mereka bukanlah orang yang sombong. Ada begitu banyak orang di Klan Monyet Ilahi, dan tidak semuanya adalah orang baik. Akan selalu ada orang yang suka menindas orang lain. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Kata-kata Feng Wu Chen masuk akal. Ada berbagai macam orang di dunia. Kepala Yun juga ada di sini untuk Space Ring. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Ya, saya di sini untuk menemui Chen atas perintah Kepala. Pada saat yang sama, Kepala berharap dapat bekerja sama dengan Chen. Bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan cincin luar angkasa akan disediakan oleh Kepala secara gratis. Kami akan membaginya 30-70. Chen akan mendapat 70 persen. Huang Yun berkata dengan sopan. Tidak masalah. Feng Wu Chen setuju tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, Huang Yun sangat gembira dan tersenyum bahagia. Terima kasih, Chen. Huang Yun segera mengeluarkan Liontin Giok dan menyerahkannya kepada Feng Wu Chen, sambil berkata, Chen, ini adalah tanda Kepala. Kepala memerintahkan saya untuk memberikannya kepada Chen. Chen. Selama itu adalah kamar dagang, Chen dapat mengambil apa saja harta karun secara gratis. Tanda Kepala. Wu Hao, Mo Tian Ding, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka semua tercengang. Jelas sekali, mereka semua tahu betapa kuatnya token ini. Pang Jin Yuan terkejut, tanda Kepala setara dengan status tetua. Terima kasih. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dan mengambil token itu tanpa ragu-ragu. Chen, kami juga ingin membeli sejumlah Space Rings. Mo Tian Ding dengan cepat berkata sambil menatap Feng Wu Chen dengan penuh harap. Chen, Istana Suci Awan Suci juga berharap Chen bisa memberi kita cincin luar angkasa. Pang Jin Yuan melanjutkan. Feng Wu Chen berpikir sejenak dan berkata dengan serius, cincin luar angkasa cukup istimewa, dan tidak mungkin untuk memurnikannya dalam jumlah besar. Saya dapat memberi Anda beberapa, tetapi tidak banyak. Bahkan jika saya memberi Anda metode pemurniannya, Anda aku tidak akan bisa memurnikannya. Bukannya aku meremehkan senior, tapi memurnikan cincin luar angkasa membutuhkan kekuatan khusus yang hanya aku miliki. Tanpa kekuatan ini, bahkan alkemis tingkat Dewa Master Agung pun tidak akan bisa memurnikannya mampu menyempurnakannya. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, semua orang, termasuk Huang Yun, tercengang. 1804 Chen, kekuatan spesial macam apa itu? Huang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Hao dan yang lainnya juga memandang Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Retakan. Feng Wu Chen membuang cangkir tehnya. Itu hancur di tanah. Kekuatan waktu diaktifkan. Dibawah kendali Feng Wu Chen, dan dibawah tatapan kaget Huang Yun dan yang lainnya, cangkir teh yang pecah kembali ke tangan Feng Wu Chen seolah-olah sedang diputar ulang. Melihat pemandangan ajaib ini, bahkan murid utama markas besar, Huang Yun, tercengang. Ini, ini, mata Wu Hao membelalak. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Mo Tianding berseru, sudah pulih. Chen, apakah kali ini pembalikan? Huang Yun bertanya dengan kaget. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, itu benar. Ini adalah semacam kekuatan waktu. Saya menggunakan hukum waktu untuk menyempurnakan cincin spasial dan mengisinya kembali. Karena itu, tidak ada orang lain yang dapat memperbaikinya. Jika tidak, saya akan bertanya penatua Gao membantuku. Saya tidak menyangka Chen mampu mengendalikan hukum waktu di usia yang begitu muda. Huang Yun bahkan lebih terkejut lagi. Feng Wu Chen berkata, dengan kekuatan jiwa saya saat ini, saya tidak dapat memurnikannya dalam jumlah banyak. Terlebih lagi, saya perlu waktu untuk berkultivasi. Saya harap para senior dapat memahaminya. Saya dapat menyediakannya, tetapi tidak dalam jumlah besar. Bagaimanapun, Star Soul World masih memiliki banyak cincin spasial yang menunggu saya untuk mengisinya kembali. Master God World mungkin akan mengirim orang ke Star Soul World. Kami bisa memahaminya. Kami sangat bersyukur Chen bisa memberi kami cincin spasial, kata Pang Jin Yuan dengan hormat. Senior, saya bisa memberi Anda 100 cincin spasial, kata Feng Wu Chen. 100. Itu hebat. Terima kasih, Chen. Mo Tianding dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Wajah lama mereka dipenuhi dengan senyuman gembira. Chen memberi mereka 100. Totalnya ada 400 cincin spasial. Bagaimana dia akan memperbaikinya? Gao Mo yang kaget. 100 sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Apalagi itu di luar dugaan mereka. Sebagai alkemis, mereka tahu betapa sulitnya menyempurnakan cincin luar angkasa yang begitu kuat, dan lebih banyak kekuatan, besar dan kecil, akan datang di masa depan, jadi mudah untuk membayangkan betapa besarnya proyek tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Feng Wu Chen masih bisa memberi mereka 100 cincin luar angkasa sudah memberi mereka banyak perhatian. Chen, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, istana suci awan suci pasti akan membantumu. Pang Jin Yuan buru-buru berkata. Mo Tian Ding buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, selama Chen membutuhkannya, Kuil Neterward bersedia membantu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Setelah aku selesai, ketua persekutuan Wu akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Namun, kamu harus menunggu selama sebulan. Terima kasih Chen. Terima kasih banyak, Chen. Mo Tian Ding dan yang lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kuil Neterward dan istana suci awan suci juga memiliki status tertentu di dunia dewa utama. Mereka dianggap sebagai kekuatan utama di dunia dewa utama. Bisa mendapatkan bantuan mereka adalah hal yang baik bagi Feng Wu Chen. Mungkin dia akan sangat membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Melihat Huang Yun, Feng Wu Chen berkata, Saya khawatir kita harus menunggu satu bulan lagi di markas besar. Lagi pula, kamar dagang Star Spirit tidak memiliki banyak materi. Tidak apa-apa, memperbaiki cincin luar angkasa tidaklah mudah. Meskipun aku bukan seorang alkemis, aku bisa memahaminya. Aku hanya khawatir hal itu akan menunda budidaya Chen, kata Huang Yun acuh tak acuh. Tidak apa-apa, lagi pula kita punya waktu dua kali lipat. Kalau begitu, sudah beres. Feng Wu Chen perlahan bangkit dan hendak meninggalkan kamar dagang. Presiden Chen, Tuan Ketua, Tetua Agung Istana Dewa dari Dunia Dewa Utama ada di sini. Dia berada di Aula Utama Kamar Dagang. Saat ini, seorang ahli memasuki aula dengan panik untuk melapor. Tetua Agung Istana Dewa, Wu Hao dan yang lainnya terkejut. Tetua Agung Istana Dewa ada di sini. Huang Yun juga kaget. Tetua Agung Istana Dewa Huang Fu Yan adalah seorang alkemis tingkat Kaisar Dewa. Dia memiliki status transcendent di Dunia Dewa Utama. Huang Fu Yan, Feng Wu Chen juga sangat terkejut. Wajah lama Huang Fu Yan, yang dia temui di Menara Ilahi Alkemis, langsung muncul di benaknya. Wu Hao dan yang lainnya bergegas keluar. Status Huang Fu Yan sangat tinggi. Mereka tidak berani meremehkannya. Huang Fu Yan adalah alkemis tingkat Kaisar Dewa. Menilai dari kekuatan jiwanya, dia seharusnya memurnikan pil dan menempa. Sebagai Tetua Agung Akademi, sepertinya dia juga ada di sini untuk cincin luar angkasa. Setidaknya itu bermanfaat untuk pengembangan cincin luar angkasa. Siswa Akademi, pikir Feng Wu Chen. Lalu, dia mengikuti mereka keluar. Di aula utama kamar dagang, Huang Fu Yan dan tiga ahli sedang menunggu. Ketiga ahli itu memancarkan aura yang menakutkan. Banyak petani yang tidak berani mendekati mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan rasa hormat. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa mereka adalah ahli menakutkan dari faksi kuat. Wu Hao menyapa Tetua Agung Istana Dewa. Huang Yun menyapa Tetua Agung Istana Dewa. Mo Tianding menyapa Tetua Agung Istana Dewa. Petik dua titik titik petik dua. Wu Hao dan yang lainnya keluar dan membungku hormat kepada Huang Fu Yan. Mereka tidak berani meremehkannya. Huang Fu Yan menatap mereka dan tersenyum. Elder Mo, Elder Pang, saya tidak menyangka anda akan datang juga. Oh, jadi Ketua Yun juga ada di sini. Sepertinya Space Ring cukup menggiurkan. Ketua yang terhormat yang tidak pernah meninggalkan dunia dewa utama juga datang ke kamar dagang Star Spirit secara pribadi. Huang Fu Yan memandang Huang Yun dan tersenyum kaget. Huang Yun berkata dengan hormat, sejujurnya, Tetua Agung, saya di sini untuk mengunjungi Chen atas perintah Presiden Utama. Tetua Agung Istana Dewa, Ketua yang terhormat. Semua orang diaolah sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Tidak ada seorang pun yang mengira lelaki tua itu adalah Tetua Agung Istana Dewa dari dunia dewa utama. Dan yang terhormat dari Presiden Utama. Dan dia ada di sini atas perintah untuk berkunjung. Salam, Tetua Agung Istana Dewa, Feng Wu Chen, Yang keluar terakhir, Juga membungkuk dengan sopan. Namun, Tindakan Feng Wu Chen membuat Huang Fu Yan ketakutan. Dia segera berdiri dan berkata, Tamu, Chen, Tolong jangan, Tolong jangan. Saya tidak menyangka Chen juga berada di kamar dagang. Ini bagus. Salam, Chen, Ketiga ahli yang datang bersama Huang Fu Yan membungkuk hormat kepada Feng Wu Chen. Melihat perubahan ekspresi Huang Fu Yan dan sikap hormat ketiga ahli tersebut, Mo Tian Ding, Pang Jin Yuan, dan yang lainnya sangat terkejut. Huang Fu Yan adalah tetua pertama Istana Dewa, sosok yang transenden. Namun, dia tidak berani menerima penghormatan Feng Wu Chen dan bahkan sedikit bingung. Hal ini membuat Mo Tian Ding dan yang lainnya takut. Mungkinkah Feng Wu Chen memiliki identitas yang lebih menakutkan? Di kamar dagang, para penggarap star Sol Boundari sudah tercengang. Identitas tetua agung Istana Dewa sudah cukup untuk menakuti mereka, namun menurut mereka, hanya Feng Wu Chen, yang namanya mengguncang batas jiwa bintang, sudah cukup untuk membuat tetua agung Istana Dewa kehilangan ketenangannya. Apa latar belakang Feng Wu Chen? Semua orang sangat penasaran. Tetua agung, kamu di sini bukan untuk cincin spasial, kan? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Huang Fu Yan tersenyum bahagia dan berkata, cincin spasial hanyalah salah satu alasannya. Pak Tua datang ke sini kali ini khusus untuk mencari Chen. Temukan aku. Feng Wu Chen tertegun dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu mencari saya? 1805. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Kepala Instruktur. Begitu Huang Fu Yan mengatakan ini, Feng Wu Chen tercengang. Huang Yun, Wu Hao, dan yang lainnya semuanya terkejut. Tuan Istana sebenarnya mempekerjakan seorang tetua tamu Menara Ilahi Alkemis untuk menjadi Kepala Instruktur. Bukankah ini di bawah status Chen? Posisi Kepala Instruktur bahkan lebih rendah daripada Penatua Diakon, pikir Huang Yun. Di Aula Kamar Dagang, banyak petani yang sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Para pembudidaya yang tidak mengetahui identitas asli Feng Wu Chen sangat ketakutan ketika mendengar kata-kata Huang Fu Yan. Penguasa Istana Ilahi di dunia Dewa Utama sebenarnya telah mempekerjakan Feng Wu Chen untuk menjadi Kepala Instruktur Istana Ilahi. Posisi mengerikan macam apa ini? Eksistensi macam apa yang patut ditiru ini? Bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, Feng Wu Chen tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk terbang ke langit. Huang Fu Yan berkata, Chen, jangan khawatir, Istana Ilahi tidak akan membatasi kebebasan Chen. Mereka hanya berharap Chen dapat membimbing para siswa Istana Ilahi. Kepala Instruktur bukan hanya Instruktur Istana Ilahi, tetapi juga langsung murid dari semua Tetua Istana Ilahi. Dengan kata lain, posisi Kepala Instruktur Chen berada pada level yang sama dengan Tetua. Berada di level yang sama dengan Tetua masih bisa diterima, tapi niatuan rumah mungkin adalah agar Chen memberikan cincin tata ruang secara gratis, pikir Huang Yun dalam hati. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Elder Huang Fu, saya tidak bisa berurusan dengan murid-murid Istana Ilahi. Mari kita lupakan posisi Kepala Instruktur ini. Selain itu, saya tidak punya waktu. Masih banyak cincin tata ruang yang menunggu untuk saya sempurnakan, Feng Wu Chen tersenyum tak berdaya dan dengan bijaksana menolak. Chen, kamu bisa mengatur waktunya sendiri. Jangan menggunakan terlalu banyak waktu Chen. Para jenius dari Istana Ilahi memang sombong, tapi ini adalah kesempatan bagus bagi Chen untuk memberi mereka pelajaran. Beritahu mereka bahwa ada selalu ada orang yang lebih baik dari mereka, dan beritahu mereka bahwa mereka akan menjadi lebih sombong di masa depan. Cepat atau lambat, mereka akan menimbulkan masalah. Huang Fu Yan buru-buru berkata, Para jenius di Istana Dewa semuanya berasal dari kekuatan utama tujuh alam dewa. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Namun, jika Chen bergerak, dia mungkin bisa menekan mereka, kata Huang Yun. Ini, karena Huang Fu Yan sudah mengatakannya seperti ini, Feng Wu Chen tidak tahu bagaimana menolaknya. Melihat keraguan-raguan Feng Wu Chen, Huang Fu Yan melanjutkan, Chen, jika ada seorang jenius yang seumuran dengan mereka untuk menekan mereka, mereka akan bisa berubah. Dengan pencapaian Chen di bidang alkimia, itu sudah cukup untuk menekan mereka. Chen, ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Sebenarnya, ini adalah hal yang baik untuk Chen. Saat ini, suara Tian Sha terdengar. Hal baik, Feng Wu Chen tercengang. Chen, para jenius di Istana Ilahi semuanya berasal dari kekuatan utama tujuh alam dewa. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari akademi di belakang mereka. Meskipun mereka sombong, mereka bukanlah orang jahat. Jika tidak, mereka tidak akan melakukannya telah memasuki Istana Ilahi. Jika Chen dapat menaklukkan mereka, bukankah itu luar biasa? Di masa depan, mereka akan sangat membantu Chen. Tian Sha mengirimkan suaranya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu masuk akal. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Para jenius di Istana Ilahi semuanya berasal dari latar belakang yang kuat. Jika dia bisa menaklukkan para siswa ini, akan jauh lebih nyaman bagi Feng Wu Chen ketika dia pergi ke alam dewa lain di masa depan. Melihat Feng Wu Chen terdiam, Huang Fu Yan buru-buru berkata, Mohon setuju, Chen. Semua orang di Aula tercengang. Tetua Agung Istana Ilahi sebenarnya memohon agar Feng Wu Chen menyetujuinya. Setelah memikirkannya, Feng Wu Chen memandang Huang Fu Yan dan berkata, Baiklah, tapi izinkan saya mengatakan ini dulu, saya hanya akan melakukannya jika saya punya waktu. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Mendengar Feng Wu Chen setuju, Huang Fu Yan sangat gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, Bagus sekali, Chen. Jangan khawatir, kami tidak akan menyita terlalu banyak waktumu. Chen hanya perlu meluangkan waktu untuk mengajari mereka. Itu harus menunggu sampai saya pergi ke dunia Dewa Utama. Saya tidak berencana untuk pergi ke dunia Dewa Utama dalam waktu dekat. Kata Feng Wu Chen. Huang Fu Yan tersenyum dan berkata, Tentu saja, ini adalah kebebasan Chen. Di sampingnya, hati Wu Hao dan ketiga tetua Agung berada dalam kekacauan. Identitas Feng Wu Chen benar-benar menakutkan. Di satu sisi, dia adalah penatua tamu menara ilahi alkemis, dan di sisi lain, dia adalah kepala instruktur istana ilahi dunia Dewa Master. Elder Huang Fu, berapa banyak cincin spasial yang Anda inginkan? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Huang Fu Yan tersenyum bahagia dan berkata, Chen, patua tidak ingin banyak, hanya 200. Hanya 100, tidak ada diskusi. Feng Wu Chen memutar matanya. Haha, 100 itu. Huang Fu Yan tertawa keras. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Aku khawatir akan ada lebih banyak pasukan yang datang mencariku. Aku tidak bisa memperbaiki begitu banyak. Presiden Wu, jika ada yang datang mencariku lagi, katakan saja pada mereka bahwa aku tidak mau. Tidak punya bahannya. Feng Wu Chen berkata, lalu berbalik dan berjalan keluar aula. Iya, Chen, Wu Hao berkata dengan hormat. Haha, Huang Fu Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Tetapi ketika Feng Wu Chen keluar dari aula, dia bertemu musuhnya dan terjebak oleh kekuatan yang kuat. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Feng Wu Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Tuan Muda ini ingin melihat kemana kamu bisa lari kali ini. Seorang pria mencibir dengan ganas, matanya yang dingin menatap Feng Wu Chen seperti ular berbisa. Orang ini adalah Tuan Muda yang ditampar oleh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan lari. Ketika seorang penjaga melihat Feng Wu Chen terjebak, dia ketakutan dan segera bergegas ke aula untuk melapor. Tuan Muda, bagaimana kita harus menghadapi bocah busuk ini? Seorang pakar kaisar dewa bertanya. Pertama, lumpuhkan budidayanya, lalu patahkan lengan dan kakinya. Terakhir, potong dia menjadi delapan bagian. Tuan Muda berkata dengan sengit. Dia sangat berdarah dingin. Ya, Tuan Muda, pakar kaisar dewa tertawa mengejek dan hendak mengaktifkan kekuatannya untuk melumpuhkan budidaya Feng Wu Chen. Berhenti, Mo Tian Ding adalah orang pertama yang bergegas keluar dan berteriak dengan marah kepada Tuan Muda. Melihat Tuan Muda, Mo Tian Ding tertegun dan berkata, Lin Tian Xing. Oh, bukankah ini penatua agung dari Kuil Neterward? Saya tidak berharap Anda lebih cepat dari kami. Lin Tian Xing juga sangat terkejut. Lin Tian Xing, lepaskan Chen. Pang Jin Yuan berteriak dingin, wajah lamanya sangat muram. Penatua agung dari Istana Awan Suci juga ada di sini. Lin Tian Xing terkejut lagi, tapi dia tidak takut sama sekali. Jelas sekali, kekuatan di belakang Lin Tian Xing lebih kuat daripada Istana Suci Awan Suci dan Kuil Neterward. Wu Hao, ketiga tetua, dan yang lainnya bergegas keluar. Lin Tian Xing, lepaskan Chen. Jangan berani-beraninya bertindak liar di kamar dagang. Wu Hao berkata dengan muram. Dia jelas mengenali Lin Tian Xing. Biarkan dia pergi. Lin Tian Xing mencibir dan berkata, bocah busuk ini tidak tahu tempatnya. Dia melarikan diri setelah menamparku dua kali. Apakah menurutmu aku akan melepaskannya? Lin Tian Xing melirik Feng Wu Chen dan mencibir, bocah nakal, sepertinya kamu punya latar belakang tertentu. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu protektif terhadapmu. Presiden, mereka, Wei Yun kemudian memberitahunya apa yang terjadi. Tidak masuk akal, sombong sekali. Setelah Wu Hao dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua sangat marah. Lin Tian Xing mencibir dan berkata, tidak ada di antara kalian yang bisa menyelamatkannya. Saya akan membunuh anak nakal ini. 1806. Beraninya kamu. Aura pembunuh Wu Hao meledak. Desir, 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 desir. Para ahli dari kamar dagang mengepung Lin Tian Xing dan yang lainnya. Mereka semua adalah kaisar yang saleh yang dikirim oleh kantor pusat. Lin Tian Xing mengeluarkan pedang ilahi dan meletakkannya di leher Feng Wu Chen, tampak sombong. Aku satu-satunya yang mengarahkan pedangku ke orang lain. Jangan menyesalinya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Wajahnya menjadi sangat dingin. Apakah begitu? Lin Tian Xing berkata dengan nada menghina. Presiden Wu, bagaimana menurut Anda? Lin Tian Xing memandang Wu Hao dengan dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius Wu Hao. Dia bahkan tidak menganggap serius Pang Jin Yuan, Mo Tian Ding, dan kaisar dewa lainnya. Lin Tian Xing, jangan terlalu sombong. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala Chen, orang tua ini akan membantaimu. Pang Jin Yuan merauh marah, auranya yang melonjak meletus. Pang Jin Yuan, jangan mencoba menakutiku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku jika kamu berani. Lin Tian Xing menyipitkan matanya dan tampak murung. Pang Jin Yuan mendengus dan melepaskan energi yang menakutkan. Dia menerobos energi kaisar yang saleh dan menjebak Lin Tian Xing. Kemudian, dia menarik Feng Wu Chen. Kempat kaisar langit terkejut. Mereka ingin segera menangkap Feng Wu Chen. Huff! Engah! 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 Mo Tian Ding mendengus dan mengeluarkan aura yang kuat. Kempat kaisar yang saleh memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mo Tian Ding adalah kaisar dewa bintang lima. Dia bisa membunuh kaisar yang saleh di belakang Lin Tian Xing dengan lambayan tangannya. Pang Jin Yuan berkata dengan dingin, Lin Tian Xing, Pak Tua, Kamu pasti lelah hidup. Mo Tian Ding, Pang Jin Yuan, Lin Tian Xing sangat marah. Wajahnya garang saat dia berteriak. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Mari kita dengarkan. Suara Huang Yun datang dan dia berjalan keluar aula bersama Huang Fu Yan. Yun, Ketua Yun, Lin Tian Xing yang marah tercengang saat melihat Huang Yun keluar. Kempat kaisar ilahi yang terluka ketakutan dan merangkak kembali ketakutan. Namun, ketika Huang Fu Yan muncul di depan Lin Tian Xing dan yang lainnya, mereka ketakutan. Penatua Agung Istana Dewa, Lin Tian Xing dan empat kaisar yang saleh tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lin Tian Xing, Beraninya kamu. Huang Fu Yan berkata dengan muram. Dia menatap Lin Tian Xing dengan matanya yang menakutkan. Ledakan. Pada saat itu, rasanya seperti sambaran petir. Lin Tian Xing sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia takut pada Tuhan. Penatua Agung Istana Dewa, Lin Tian Xing menekan rasa takutnya dan buru-buru bangkit untuk memberi hormat. Lin Tian Xing, Apakah kamu tahu identitas Chen? Chen adalah kepala instruktur Istana Dewa. Beraninya kamu berkomplot melawan Chen? Apakah kamu bosan hidup? Kata Huang Fu Yan. Apa? Kepala instruktur Istana Dewa, Lin Tian Xing dan empat kaisar yang saleh melebarkan mata mereka karena ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyinggung kepala instruktur Istana Dewa. Tetua Agung Istana Dewa, Kami tidak tahu bahwa Chen adalah kepala instruktur Istana Dewa. Jika kami mengetahuinya, Kami tidak akan berani menyinggung perasaan Chen. Mohon maafkan kami, Penatua Agung. Kata Lin Tian Xing dengan ketakutan. Mohon maafkan kami, Tetua Agung. Keempat kaisar yang saleh berlutut dan memohon. Tuan Muda Chen, Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah kepala instruktur. Mohon maafkan saya, Lin Tian Xing memandang Feng Wu Chen lagi. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Lin Tian Xing, Beraninya kamu mencoba mencuri metode pemurnian cincin interspatial dan membunuh Chen. Bahkan kakekmu tidak dapat menyelamatkanmu kali ini, Kata Huang Yun dengan dingin. Apa? Cincin interspatial disempurnakan oleh Chen. Mata Lin Tian Xing membelalak lagi. Dia menebaknya dari kata-kata Huang Yun. Wu Hao berkata dengan dingin, Kamu benar. Dua poin ini cukup untuk membunuhmu. Tidak, Ketua Yun, Tetua Agung, Chen, Saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya kali ini. Lin Tian Xing memohon dengan ketakutan. Dia berlutut dan bersujud. Lin Tian Xing tidak pernah berpikir bahwa alkemis yang menyempurnakan cincin interspatial adalah Feng Wu Chen, Orang yang ingin dia bunuh. Huff, Memaafkanmu, Pang Jin Yuan berkata dengan nada menghina. Chen, Bagaimana kita harus menghadapinya? Huang Fu Yan memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen menatap dingin ke arah Lin Tian Xing yang ketakutan. Dia berkata tanpa ekspresi, Ketika kamu mengarahkan pedangmu ke arahku, Sudah kubilang kamu akan menyesalinya. Karena kamu begitu sombong, Aku memutuskan untuk memberimu pelajaran. Biarkan kakekmu datang dan memohon padaku. Jika dia tidak datang dalam tiga hari, Aku akan membunuhmu. Ledakan. Ketika Feng Wu Chen mengatakan itu, Lin Tian Xing benar-benar tercengang. Alasan mengapa Lin Tian Xing begitu sombong adalah karena kakeknya. Pang Jin Yuan dan Mo Tian Ding tidak berani membunuh Lin Tian Xing karena takut pada kakeknya. Namun, tidak peduli seberapa kuat kakek Lin Tian Xing, Dia bukanlah siapa-siapa di depan markas besar dan tempat tinggal spiritual. Biarkan kakekku memohon padamu, Lin Tian Xing sangat ketakutan. Kakek Lin Tian Xing adalah sosok yang sombong. Feng Wu Chen ingin kakeknya memohon belas kasihan. Ini merupakan penghinaan terhadap kakeknya. Namun, jika Lin Tian Xing ingin hidup, Dia harus membiarkan kakeknya memohon belas kasihan. Chen, tolong jangan. Aku tahu aku salah. Maafkan aku kali ini. Biarkan kakekku memohon padamu. Bukankah ini penghinaan terhadap kakekku? Apa yang akan terjadi pada wajah kakekku? Lin Tian Xing berkata dengan cemas. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Sayangnya, penyesalan sudah terlambat. Feng Wu Chen berjongkok dan berkata dengan dingin, Untuk menghadapi orang sombong sepertimu, Akan terlalu mudah untuk membunuhmu begitu saja. Aku ingin kamu tahu apa itu ketakutan dan keputusasaan. Pada saat ini, Lin Tian Xing merasa bahwa Feng Wu Chen adalah iblis yang tidak dapat dimaafkan. Jika kakekmu tidak datang dan memohon padaku, Kamu bisa menunggu kematianmu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia melirik keempat kaisar yang saleh. Feng Wu Chen berkata, Hanya satu dari kalian yang bisa kembali. Tiga lainnya tetap tinggal. Jika kakeknya tidak datang, Kalian juga akan mati. Jika sikap kakekmu lebih baik, Aku mungkin mempertimbangkan untuk menjual cincin interspatial kepadamu. Jika kakekmu sombong sepertimu, Dia bisa terus bermimpi. Feng Wu Chen mencibir. Meneguk. Keempat kaisar yang saleh sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka memeras otak dan tidak mengerti Mengapa mereka begitu tidak beruntung memprovokasi iblis yang begitu menakutkan. Setelah beberapa diskusi, Mereka memutuskan untuk membiarkan kaisar yang saleh yang paling sedikit terluka kembali. Residen Wu, Yang lain tinggal di kamar dagang untuk menyambut para tamu. Penjaga lainnya beristirahat. Jika ada yang berani lari atau tidak patuh, Bunuh mereka. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Chen, Patua akan kembali dulu. Saat Chen pergi ke dunia dewa utama, Kamu harus datang ke kediaman dewa. Huang Fu Yan berkata dengan gembira. Chen, Kita akan kembali dulu. Chen, Hati-hati. Mo Tianding dan Pang Jin Yuan menangkupkan tangan mereka dengan hormat dan kembali ke dunia dewa utama. Ketua Yun, Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Jika itu adalah cincin interspatial rangkap tiga, Berapa biayanya? Feng Wu Chen bertanya pada Huang Yun. Apa? Tiga kali lipat. Huang Yun gemetar ketakutan. 1807. Cincin spasial dengan waktu tiga kali lipat. Wu Hao dan ketiga tetua tercengang. Mata mereka hampir lepas dari rongganya saat menatap Feng Wu Chen. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Chen, Apakah kamu baru saja mengatakannya tiga kali? Huang Yun bertanya dengan ragu. Dia memandang Feng Wu Chen dengan kaget dan tidak percaya. Pelankan suaramu. Feng Wu Chen buru-buru menutup mulut Huang Yun. Dia berbisik, Jangan biarkan mereka mendengarmu. Mata Huang Yun membelalak. Dia mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Wu Hao tiba-tiba tersadar. Dia berkata, Chen, ini bukan tempat untuk berbicara. Segera, Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di aula pedagang. Chen, Benarkah kamu mengatakannya tiga kali? Gao Mo Yang yang pertama bertanya. Feng Wu Chen berkata, Tentu saja itu benar, Tetapi saya membutuhkan kekayaan langit dan bumi untuk menukarnya. Saya sudah memiliki banyak batu roh ilahi. Tiga kali waktu budidaya. Setelah memastikannya, Huang Yun terkejut. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Cincin spasial dengan waktu dua kali lipat telah menyebabkan keributan besar di dunia Dewa Utama. Jika berita tentang cincin spasial dengan waktu tiga kali lipat menyebar, Huang Yun tidak dapat membayangkan betapa gilanya faksi-faksi di dunia Dewa Utama. Dengan membalikan tangannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. Feng Wu Chen berkata, Ini adalah cincin spasial dengan waktu tiga kali lipat. Huang Yun dan yang lainnya semua melihat ke cincin spasial. Chen, Bisakah kita masuk dan melihat? Wu Hao bertanya dengan cemas. Dia tidak sabar untuk masuk dan melihatnya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Dia membawa Huang Yun, Wu Hao, dan yang lainnya ke dalam lingkaran spasial. Tidak ada perbedaan antara cincin spasial dengan waktu tiga kali lipat dan cincin spasial dengan waktu dua kali lipat. Satu-satunya perbedaan adalah waktunya dua kali lebih lama. Jumlah waktu tiga kali lipat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dua kali lipat jumlah waktu. Chen, Jika berita tentang cincin luar angkasa tiga kali menyebar, bukan hanya alam Dewa Utama, tetapi seluruh tujuh alam Dewa akan tersebar. Dikocok, kata Huang Yun bersemangat, kehilangan ketenangannya. Feng Wu Chen berkata, Triple Spas Rings tidak untuk dijual. Anda hanya perlu menukarnya dengan harta yang nilainya sama. Cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat, saya tidak tahu berapa harga artefak mengerikan seperti itu, kata Wu Hao. Huang Yun menganggup dan berkata, Presiden Wu benar, cincin tata ruang yang begitu kuat belum pernah muncul di dunia Dewa sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana menentukan harganya. Dengan kasar, Feng Wu Chen bertanya, tiga kali lipat waktu penanamannya. Meskipun itu adalah barang yang bisa dikonsumsi, itu masih merupakan harta yang sangat langka. Menurut Batu Spiritual Gadli, nilainya setidaknya 30 miliar. Perkiraan Huang Yun. 30 miliar. Feng Wu Chen terkejut. Chen, ini masih harga terendah. Waktu kultivasi tiga kali lipat sangat penting bagi semua kultivator, terutama bagi para jenius muda. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Wu Hao melanjutkan. Huang Yun berkata lagi, Presiden Wu benar. Terlebih lagi, jika itu adalah harta karun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa akan memperebutkannya. Bagi para kultivator, waktu adalah segalanya. Feng Wu Chen menghirup udara dingin dan berkata, jika itu masalahnya, bukankah 30 miliar adalah harta yang tak terhitung jumlahnya? Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Di masa depan, akan ada harta yang tak terhitung jumlahnya untuk diserap oleh batu giok kuno. Ketua Yun, ambil kembali cincin tata ruang ini dan periksa situasinya. Beritahu aku jika ada berita apapun. Kata Feng Wu Chen. Chen, jangan khawatir. Cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat ini pasti akan mengejutkan kekuatan utama dunia dewa utama. Huang Yun berkata dengan penuh semangat. Jangan sebarkan masalah ini. Mari kita lihat bagaimana kekuatan utama di dunia dewa utama bereaksi. Feng Wu Chen mengingatkan. Oke, Huang Yun menganggup dan dengan penuh semangat mengambil cincin tata ruang. Dia berkata dengan penuh semangat, presiden dan yang lainnya akan sangat senang jika mereka mengetahuinya. Jangan beritahu siapapun tentang cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat kecuali itu kekuatan besar. Aku tidak ingin sekelompok orang mengejarku ke seluruh penjuru gunung. Kata Feng Wu Chen. Wu Hao tersenyum dan berkata, Chen, jangan khawatir. Kami tidak akan memberitahu siapapun. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, kekuatan utama dunia jiwa bintang dapat mengetahui bahwa saya memiliki lebih dari 500 cincin interspatial bersama saya. Lebih dari 500. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, Huang Yun, Wu Hao, dan yang lainnya tercengang. Gao Mo yang berseru, Chen sebenarnya menghasilkan begitu banyak. Satu cincin interspatial setidaknya bernilai 30 miliar. Berapa banyak batu roh ilahi? Chen juga bisa membuat cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat. Xing Ao Yun bertanya dengan kaget. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, membuat cincin interspatial sampah ini semudah membalik tanganku. Kata-kata, semudah membalik tanganku, mengejutkan Huang Yun, Wu Hao, dan yang lainnya. Feng Wu Chen menyebut cincin interspatial yang begitu kuat itu sebagai sampah. Menurut mereka, cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat memang kuat, namun bagi Feng Wu Chen, itu memang sampah. Jika Feng Wu Chen mau, dia bisa membuat cincin interspatial dengan harga lima kali lipat kapan saja. Namun, lima ratus cincin interspatial terlalu mengejutkan dan gila. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan lima cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat terbang ke Huang Yun, Wu Hao, dan yang lainnya. Feng Wu Chen berkata, ini untukmu. Berkultivasi dengan baik dan jangan menyanyiakan cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat. Terima kasih Chen. Terima kasih, Chen. Huang Yun dan yang lainnya sangat bersemangat dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat sudah cukup untuk meningkatkan budidaya mereka. Feng Wu Chen memberi mereka harta yang begitu kuat, mudah untuk membayangkan betapa bahagianya Huang Yun dan yang lainnya. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, jika kekuatan sektor jiwa bintang tertarik, Anda dapat menemukan saya di kuil tak tertandingi dan membawa harta karun Anda. Dengan itu, Feng Wu Chen meninggalkan istana. Presiden Wu, saya harus segera kembali ke markas. Selamat tinggal. Begitu Feng Wu Chen pergi, Huang Yun juga kembali ke markas. Presiden, cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat ini cukup bagi kita untuk menembus satu bintang. Gao Mo yang berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk memasuki budidaya terpencil. Sing Ao Yun berkata dengan penuh semangat, Penatua agung benar. Tiga kali waktu kultivasi sudah cukup bagi Pak Tua untuk menerobos. Wu Hao dengan cepat berkata, Wei Yun, sampaikan perintah itu. Kirimkan berita tentang cincin interspatial kepada kekuatan sektor jiwa bintang dan ingatkan mereka untuk tidak membocorkannya. Ya, Wei Yun berkata dengan hormat. Setelah meninggalkan kamar dagang, Feng Wu Chen segera kembali ke kuil tak tertandingi. Chen, begitu cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat muncul, pasti akan menimbulkan keributan besar di tujuh dunia dewa. Harta dalam jumlah berapapun tidak dapat ditukar dengan tiga kali lipat waktu budidaya, kata Tian Sha. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat tidak berharga bagi saya, tetapi saya membutuhkan banyak harta untuk diolah. Harga 30 miliar di luar imajinasi saya. Dengan selera kekuatan dunia dewa, aku khawatir Chen tidak akan mampu mengatasinya. Ini akan menunda kultifasimu, kata Tian Sha. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, Jangan khawatir, saya sudah memikirkan caranya. Tidak peduli berapa banyak yang Anda inginkan, saya dapat memperbaikinya dan itu tidak akan menyita waktu saya. Lalu bagaimana Chen akan memperbaikinya? Tian Sha bingung. Avatar Yuan Sen ku bisa memurnikannya. Selama bahannya cukup, aku bisa menyempurnakannya. Cincin interspatial dengan harga tiga kali lipat tidak menjadi masalah sama sekali, kata Feng Wu Chen gembira. 1808. Teknik Pemisahan Jiwa Setelah kembali ke Kuil Wu Suang, Feng Wu Chen segera memasuki cincin ilahi dan memadatkan avatar jiwa primordial. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan bahan untuk cincin tata ruang muncul di telapak tangannya. Perhatikan baik-baik, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Feng Wu Chen menyalurkan kekuatan jiwa dan api hitamnya ke dalam avatar jiwa primordial. Dia kemudian mengendalikan avatar jiwa purba dengan pikirannya untuk menyempurnakan cincin tata ruang. Di bawah tatapan kaget Tian Sha, avatar jiwa purba menyalurkan api hitam dan menghasilkan cincin tata ruang dengan membalikkan tangannya. Penciptaan avatar jiwa purba Dengan lambayan tangannya, cincin tata ruang melayang. Feng Wu Chen berkata dengan bangga, bagaimana kabarnya? Kamu bahkan bisa menyempurnakan avatar. Tian Sha kaget dan tidak bisa mempercayai matanya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan lebih dari selusin avatar jiwa primordial muncul. Feng Wu Chen menyalurkan kekuatan jiwa dan api hitamnya ke dalam avatar. Dengan lambayan tangannya yang lain, Feng Wu Chen mengeluarkan sejumlah besar bahan pemurnian, yang paling penting adalah batu roh void dan batu hitam sutra selatan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin avatar jiwa primordial disempurnakan pada saat yang bersamaan. 16 avatar. Kamu bahkan dapat menyempurnakan avatar dengan pikiranmu. Seru Tian Sha lagi. Dia sangat terkejut. Feng Wu Chen tersenyum bahagia dengan avatar jiwa purba yang menyempurnakan cincin tata ruang. Hal itu tidak akan menyita waktu kultifasiku. Terlebih lagi, aku bisa menyempurnakan cincin tata ruang akan lebih dari selusin cincin tata ruang dalam sekejap. Dalam satu jam, aku bisa menyempurnakan puluhan ribu cincin tata ruang. Saya bahkan tidak memiliki cukup bahan pemurnian, dan saya memiliki cukup bahan untuk memasuknya kepada mereka. Avatar tidak akan menunda budidaya saya. Chen memang luar biasa. Di seluruh tujuh alam dewa, aku khawatir tidak ada alkemis yang bisa menyempurnakan artefak dengan avatar, Puji Tian Sha. Dia sangat kagum. Avatar jiwa purba saya istimewa. Mereka adalah bagian dari tubuh utama saya dan berbeda dari avatar, kata Feng Wu Chen bangga. Dia telah menyempurnakan enam belas cincin tata ruang dalam sekejap. Kecepatan yang mengerikan ini jelas di luar imajinasi semua orang. Dalam waktu kurang dari satu jam, semua bahan pemurnian telah habis. Feng Wu Chen telah menyempurnakan 30 ribu cincin luar angkasa ganda, dan 10 ribu sisanya semuanya adalah cincin luar angkasa tiga. Chen, satu jam di cincin dewa hanya 15 menit di dunia luar, iblis surga mengirimkan transmisi suara. Mendengar ini, Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, itulah mengapa saya mengatakan itu tidak akan mempengaruhi kultivasi saya sama sekali. Saya dapat memiliki cincin luar angkasa sebanyak yang saya inginkan. Jika avatar jiwa Yuan saya dapat menyempurnakan cincin luar angkasa, kekuatan jiwa saya juga akan melakukannya. Memperbaiki. Di satu sisi, dia tidak perlu susah payah menyempurnakan cincin luar angkasa, dan di sisi lain, dia bisa meningkatkan kekuatan jiwanya, membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat ini, asosiasi pedagang Star Soul akan meledak, sangat riuh. Di alun-alun istana yang megah, ada banyak orang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan budidaya paling sampah pun berada di alam dewa ilahi. Ini jelas merupakan pemandangan paling spektakuler dalam sejarah Star Soul World. Kelompok orang ini berasal dari berbagai organisasi, marga, ras, dan penggarap mandiri dengan berbagai ukuran. Jumlahnya sangat banyak sehingga alun-alun besar itu dipenuhi orang. Semuanya memiliki tujuan yang sama. Mereka semua ada di sini untuk Space Rings. Melihat begitu banyak ahli berkumpul di asosiasi pedagang Star Soul, Lin Tianxing dan tiga kaisar ilahi yang menjaga asosiasi pedagang tercengang. Tuan muda, ini, ini terlalu banyak orang, bukan. Salah satu dari mereka tercengang dan tidak percaya. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kita menyinggung Tuan muda Chen, kata pria lain dengan ngeri, wajahnya pucat pasi. Semua organisasi, klan, ras, dan penggarap independen dari berbagai ukuran di dunia dewa utama ada di sini untuk cincin luar angkasa. Orang dapat membayangkan bahwa mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi Feng Wu Chen demi cincin luar angkasa. Jika kakek tidak datang dan memohon pada Feng Wu Chen, aku pasti akan mati. Gul, semakin Lin Tianxing memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Dia menelan ludahnya dengan ngeri, ketakutannya terhadap Feng Wu Chen semakin kuat. Hanya melihat begitu banyak ahli membuat kulit kepala Lin Tianxing tergelitik. Namun, yang mengecewakan semua orang, asosiasi pedagang Star Soul mengumumkan bahwa tidak ada cincin luar angkasa yang dijual untuk saat ini. Karena hal ini, para penggarap berbagai organisasi di dunia dewa utama merasa tidak puas. Presiden Wu, kami datang jauh-jauh ke sini dari dunia dewa utama. Sekarang Anda mengatakan tidak ada cincin luar angkasa, bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Presiden Wu, tolong pikirkan caranya. Saya bersedia membayar dua kali lipat harganya. Saya bersedia membayar tiga kali lipat harganya. Pak Tua hanya akan membeli sepuluh. Sepuluh. Itu benar. Harga tiga kali lipat tidak menjadi masalah. Kami menginginkan cincin luar angkasa. Kerumunan menjadi gempar. Situasi hampir tidak terkendali. Semua orang berteriak-teriak untuk membeli space rings, meskipun harganya dua atau tiga kali lipat. Wu Hao memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berkata, orang tua memahami perasaanmu dengan sangat baik. Saat ini tidak ada cincin luar angkasa. Semuanya terjual abis. Banyak dari Anda di sini adalah alkemis. Anda harus tahu betapa sulitnya memperbaiki cincin luar angkasa. Tidak mungkin memiliki begitu banyak cincin luar angkasa untuk dijual. Saya harap Anda bisa mengerti. Presiden Wu benar. Cincin luar angkasa yang dapat dikonsumsi seperti ini belum pernah muncul di dunia dewa utama. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Seorang alkemis tingkat kaisar dewa menghela nafas. Pak Tua belum pernah mendengar tentang cincin luar angkasa yang dapat dikonsumsi. Sungguh suatu keajaiban bahwa seseorang dapat memurnikannya. Saya ingin tahu siapa yang menyempurnakannya. Jika saya cukup beruntung untuk menerima bimbingan dari ahli seperti itu, Pak Tua pasti akan menjadi alkemis tingkat kaisar dewa. Kata alkemis lainnya. Tidak ada seorang pun di menara ilahi alkemis yang bisa memurnikan cincin luar angkasa semacam ini. Tidak mungkin menjualnya dalam jumlah besar. Alkemis lain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendengar kata-kata para alkemis ini, semua kekuatan besar kecewa. Presiden Wu, kapan Space Rings akan dijual? Seseorang bertanya dengan cemas. Wu Hao berkata, Presiden ini tidak yakin. Lagi pula, alkemis yang menyempurnakan cincin luar angkasa bukanlah anggota kamar dagang. Kita hanya bisa menunggu alkemis itu mengirimkan cincin luar angkasa. Cincin luar angkasa disempurnakan oleh Feng Wu Chen. Apakah akan dijual atau tidak? Itu terserah Feng Wu Chen. Presiden Wu, bisakah kita memesan Space Ring? Seseorang bertanya dengan keras. Itu benar, saya ingin memesannya juga. Kami juga ingin memesan Space Ring. Sejenak, penonton kembali gempar. Suaranya gila. Wu Hao, Gao Mo Yang, dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka tidak tahu apakah Feng Wu Chen akan menjual Space Rings atau tidak. Presiden Wu, Pak Tua ingin memesan 50 cincin luar angkasa. Kita bisa menggandakan harganya dulu. Seorang alkemis tingkat kaisar dewa berkata dengan cemas. Presiden Wu, Pak Tua ingin memesan 100 cincin luar angkasa. Harga 3 kali lipat tidak menjadi masalah, kata pakar lainnya dengan lantang. Aku juga ingin memesannya. Kerumunan menjadi semakin gila. Mereka terus berteriak, dan mereka sangat rakus. Bagaimanapun, Feng Wu Chen masing-masing hanya menjanjikan 100 cincin luar angkasa pada Istana Awan Suci dan Kuil Neterward. Orang-orang ini meminta 50 atau 100 Space Rings. Ini hanya Space Ring dengan harga 2 kali lipat. Jika cincin luar angkasa dengan harga 3 kali lipat muncul, pasti akan menimbulkan keributan di tujuh dunia dewa. Presiden Wu, Katakan sesuatu. Kerumunan itu terbakar oleh kecemasan. 1809 Presiden Wu, bisakah kita memesan cincin tata ruang atau tidak? Katakan sesuatu. Ding. Ding. Petik 2 Melihat Wu Hao dan ketiga tetua agung tetap diam, kerumunan menjadi semakin cemas, seolah-olah mereka sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Mendesah. Wu Hao menghela nafas tanpa daya dan berkata, sejujurnya, patua tidak tahu kapan kami akan mendapatkan cincin tata ruang, jadi kami tidak dapat menerima reservasi Anda. Saya benar-benar minta maaf. Kami tidak bisa memesan cincin tata ruang, dan kami tidak tahu kapan kami akan mendapatkannya. Berapa lama kami harus menunggu? Iya, kita tidak bisa menunggu di sini tanpa bayaran, kan? Presiden Wu, nyawa putra saya dalam bahaya, dan dia sangat membutuhkan cincin tata ruang untuk bertahan hidup selama satu bulan lagi. Presiden Wu, mohon pikirkan cara. Begitu Wu Hao mengatakan ini, kerumunan itu meledak lagi. Mereka begitu cemas hingga hampir buang air besar. Gaomo yang tersenyum tak berdaya dan berkata, semua orang harus tahu bahwa memurnikan cincin tata ruang sangatlah sulit. Kamu meminta 50 atau bahkan 100 cincin tata ruang, di mana kita bisa menemukan begitu banyak cincin tata ruang untuk dijual. Kami tidak tahu kapan Pak akan memperbaikinya, dan kami tidak berani bertanya. Pak Tua memahami perasaanmu, tapi kami tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Semakin kuat artefaknya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Jika kami memilikinya, kamar dagang pasti akan menjualnya. Kami tidak akan menjualnya. Sembunyikan itu, lanjut Sing Aoyun. Semua orang yang hadir kecewa, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Presiden Wu, bisakah Anda memberitahu kami alkemis mana yang menyempurnakan cincin tata ruang? Kita bisa memintanya untuk membantu kita memperbaikinya. Ya, kami bisa meminta Tuan membantu kami menyempurnakan cincin tata ruang. Ya, itu benar. Penonton sepertinya melihat harapan lagi, dan mereka kembali ribut. Wu Hao menekankan tangannya dan berkata, kami tidak bisa mengatakannya. Jika kami menyinggung Tuan itu, bukan saja Anda tidak akan mendapatkan cincin tata ruang, saya khawatir kamar dagang tidak akan menjual cincin tata ruang lagi. Begitu Wu Hao mengatakan ini, kerumunan yang baru saja gempar menjadi sunyi-senyap. Semua orang yang hadir memahami apa yang dikatakan Wu Hao. Siapa yang berani menyinggung seseorang yang bisa menyempurnakan cincin tata ruang sekuat itu? Apakah Tuan ini seseorang yang bisa kita temui kapanpun kita mau? Saya khawatir kami tidak memenuhi syarat sama sekali. Seorang alkemis menghela nafas tanpa daya. Sebagai seorang alkemis sendiri, dia tahu betul betapa menakutkannya status seorang alkemis yang kuat. Semua penggarap kekuatan utama di alam dewa utama sangat kecewa. Mereka telah datang jauh-jauh ke sini, namun pada akhirnya, usaha mereka sia-sia. Saya benar-benar minta maaf jika Anda bersedia menunggu, Anda bisa tinggal di kamar dagang kota, kata Wu Hao acuh-ta'acuh. Setelah Wu Hao selesai berbicara, orang-orang di alun-alun pergi satu demi satu dengan kecewa. Tetua Agung, suruh orang-orang dari kekuatan utama dunia dewa master datang ke Allah utama. Jangan biarkan orang lain mengetahui hal ini, perintah Wu Hao dengan suara rendah. Gao Moyang menganggup dan melakukan apa yang diperintahkan. Pada saat yang sama, Huang Yun telah kembali ke markas dunia Overgod dengan tiga cincin luar angkasa. Tuan Ketua Melihat Huang Yun, Tian Hui membungkuh hormat. Presiden Lebih tua, kabar baik, Huang Yun dengan bersemangat bergegas ke Allah. Presiden Menzen Tian sangat gembira saat mendengarnya. Dia buru-buru bertanya, Chen setuju. Chen telah setuju untuk bekerja sama dengan kantor pusat kami. Namun, kami harus menunggu sampai dia datang ke dunia dewa utama. Huang Yun menganggup penuh semangat. Tetua Agung Gu Moyun dengan gembira berkata, Bagus sekali. Chen setuju untuk bekerja sama dengan kami. Bahkan jika pembagiannya tiga puluh sampai tujuh puluh, selama kita menyebarkan cincin luar angkasa ke tujuh dunia dewa, itu tetap akan menjadi kekayaan besar. Penatua kedua Xiao Suang juga sangat gembira. Dia tersenyum dan berkata, dengan kekuatan Chen sebagai seorang alkemis, dia pasti bisa menyediakan cincin luar angkasa dalam jumlah besar. Presiden, tetua, jangan terlalu senang dulu, kata Huang Yun penuh semangat. Mendengar perkataan Huang Yun, Men Zen Tian, Gu Moyun, dan yang lainnya mau tidak mau menjadi bingung. Karena Feng Wu Chen sudah setuju, bukankah ini sesuatu yang membahagiakan? Mengapa Huang Yun mengatakan untuk tidak bahagia dulu? Hal ini membingungkan mereka. Namun, melihat ekspresi bersemangat Huang Yun, terlihat jelas ada hal lain yang membuat mereka lebih bahagia. Huang Yun, ada apa? Xiao Suang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran. Huang Yun berkata dengan hormat, Presiden, tetua, selain cincin luar angkasa ganda, ada juga cincin luar angkasa tiga. Apa? Tiga kali lipat. Ketika Huang Yun mengatakan ini, Men Zhentian, ketiga sesepuh, dan eselon atas lainnya semuanya terkejut. Mata lama mereka langsung melebar hingga maksimal. Ada cincin tiga ruang. Men Zhentian sangat terkejut. Wajah lamanya benar-benar kosong. Bagaimana mungkin, Huang Yun, apakah kamu yakin Chen sedang berbicara tentang triple space ring? Cincin luar angkasa tiga bukan hanya cincin luar angkasa ganda. Jika itu adalah cincin luar angkasa tiga, harganya pasti akan sangat mahal. Aku tidak percaya Chen bisa menyempurnakan cincin luar angkasa yang begitu menakutkan. Bagi para jenius dan master top yang tak terhitung jumlahnya, jumlah space rings yang tiga kali lipat adalah keberadaan yang berharga. Ketiga tetua dan eselon atas semuanya tercengang. Mereka sangat terkejut. Huang Yun berkata dengan penuh semangat, itu benar sekali. Terlebih lagi, Chen bahkan memintaku untuk membawa kembali triple space ring. Dengan itu, Huang Yun menyerahkan triple space ring kepada Men Zhentian. Men Zhentian mengambil triple space ring. Tatapan semua orang juga menyapu triple space ring. Presiden, penampakan cincin tata ruang tiga sama persis dengan cincin tata ruang ganda. Namun, ada tiga kali waktu pengembangan di dalamnya. Tuan Muda Chen telah menunjukkannya kepada kita ketika kita berada di asosiasi pedagang roh bintang. Memang benar tiga kali lipat. Waktu, Huang Yun berkata dengan hormat. Chen benar-benar menakutkan. Dia bahkan bisa menyempurnakan cincin tiga ruang. Ini benar-benar sebuah keajaiban di tujuh dunia dewa. Gu Moyun sangat terkejut. Pantas saja menara ilahi alkemis menjadikan Chen sebagai tetua tamu. Benar-benar menakutkan, kata seorang tetua. Berapa harga yang ingin dijual Chen? Menzentian menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Menurut perkiraan bawahan ini, cincin tiga ruang bernilai 30 miliar batu roh ilahi kelas atas. Chen tidak keberatan dengan harga ini, Huang Yun melaporkan dengan hormat. Apa? Hanya 30 miliar? Menzentian dan yang lainnya terkejut lagi. Daging di wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bahkan orang-orang tua ini menganggap 30 miliar jauh lebih murah. Tetua Agung Gu Moyun memarahi dengan keras, bodoh. Triple spesering adalah harta yang tak ternilai harganya. Bisakah 30 miliar membeli tiga kali lipat waktu budidaya? Tahukah Anda apa arti waktu kultivasi tiga kali lipat bagi para jenius? Tahukah Anda apa artinya menjadi pakar puncak? Tetua pertama, Tuan Muda Chen hanya menginginkan harta surgawi sebagai imbalannya. Dia tidak menginginkan apapun lagi. Terlebih lagi, Tuan Muda Chen secara khusus menyuruh kami untuk hanya mengungkapkan cincin luar angkasa tiga kali kepada vaksi utama, kata Huang Yun dengan hormat. 30 miliar batu roh ilahi memang terlalu murah, tapi apa yang diinginkan Chen dengan begitu banyak harta karun alam? Tiga cincin luar angkasa untuk harta senilai 30 miliar, itu jumlah yang sangat besar, kata Menzentian penasaran. Jika kita juga bisa menyempurnakan triple space ring, manfaatnya pasti di luar imajinasi kita, kata Gu Mo Yun bersemangat. Segera setelah Gu Mo Yun selesai berbicara, Huang Yun berkata, Tetua Agung, ini tidak mungkin. Di seluruh tujuh dunia dewa, hanya Chen yang dapat menyempurnakan dan mengisi kembali kekuatan cincin luar angkasa tiga. 1810. Hanya Chen yang bisa memperbaikinya. Menzentian, Gu Mo Yun, dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap kosong ke arah Huang Yun. Huang Yun menganggup dan berkata, Chen memiliki kekuatan khusus. Ketika dia berada di kamar dagang jiwa bintang, Chen memecahkan cangkir teh ke tanah, dan menggunakan kekuatan khusus ini, cangkir teh yang pecah dikembalikan sesuai dengan lintasan aslinya. Ini adalah pembalikan waktu. Chen mengendalikan hukum waktu, jadi hanya Chen yang bisa menyempurnakan cincin luar angkasa. Pembalikan waktu, hukum waktu, Menzentian dan yang lainnya bingung dan tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat ekspresi Menzentian dan yang lainnya, Huang Yun merasa tidak berdaya, tapi dia bisa mengerti. Jika Huang Yun tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Presiden, Penatua, sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah meskipun tiga cincin luar angkasa sangat kuat, itu hanya dapat bertahan selama sebulan. Dengan kata lain, tiga bulan budidaya hanya satu bulan di dunia luar. Triple Space Ring disempurnakan oleh Chen, jadi bagaimana jika itu bisa diperpanjang? kata Huang Yun. Benar, waktu tambahan. Karena Tuan Muda Chen dapat menyempurnakan cincin spasial dengan kapasitas penyimpanan tiga kali lipat dan dapat bertahan selama sebulan, maka cincin tersebut pasti dapat bertahan selama setengah tahun atau bahkan satu tahun. Artinya satu tahun setara dengan tiga tahun, kata Menzentian dengan penuh semangat. Itu benar, itulah yang ingin dikatakan oleh bawahan ini. Bagaimanapun, sebulan masih jauh dari cukup untuk pembangkit tenaga listrik papan atas, tetapi bawahan ini tidak berani bertanya pada saat itu, Huang Yun menganggup dan berkata. Jika itu benar-benar dapat memperpanjang waktu, maka tiga cincin luar angkasa ini benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ini seperti artefak luar angkasa sungguhan. Itu bisa bertahan dua kali lebih lama dari yang lain. Sayangnya, artefak luar angkasa semacam ini sangat langka, Elder Xiao Suang benar-benar terpana. Huang Yun tersenyum dan berkata, Tetua kedua, jika Chen dapat menyempurnakan cincin luar angkasa yang dapat dikonsumsi, maka dia pasti memiliki cara untuk menyempurnakan artefak luar angkasa permanen. Huang Yun benar, Pak Tua juga sudah menebaknya, Chen pasti bisa memurnikan harta sihir spasial permanen, karena dia memiliki hukum waktu. Jangan lupa bahwa dia sekarang menjadi tetua tamu menara alkemis ilahi. Men Zentian tersenyum penuh arti. Harta karun Dharma Spasial Permanen, Gumoyun dan yang lainnya sangat bersemangat, jantung mereka berdebar kencang. Harta karun sihir spasial adalah harta sihir tertinggi yang didambakan semua kultifator bahkan dalam mimpi mereka. Asosiasi Perdagangan Star Soul Apa yang baru saja dikatakan Pak Tua adalah sesuatu yang Chen minta Pak Tua sampaikan kepadamu. Tiga kali lipat jumlah cincin luar angkasa normalnya tidaklah banyak, jadi tolong rahasiakan itu. Yang terhormat dari Aula Utama, Wu Hao, telah memberitahu para pemimpin dunia jiwa bintang tentang cincin luar angkasa tiga kali. Tiga kali cincin luar angkasa. Kelima Tuan semuanya terkejut saat ini. Tuan Muda Chen hanya membutuhkan harta surga dan bumi. Hanya harta surga dan bumi senilai 30 miliar yang Anda butuhkan. Jika memang ada cincin luar angkasa tiga kali, Suan Er akan memiliki kesempatan untuk melampaui Tuan Muda Sing Hun dan menjadi jenius nomor satu di dunia jiwa bintang. Ayah saya mungkin juga dapat meningkatkan basis budidayanya, dan dengan demikian maka, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Yesi. Saya ingin cincin luar angkasa tiga kali. Duan Musi Yong berkata dengan penuh semangat. Tiga kali waktu kultivasi sudah cukup bagi Aotian untuk menerobos menjadi Dewa Bintang 4. Presiden Wu, Pak Tua menginginkan cincin luar angkasa tiga kali lipat. Tuan Istana Dewa Bela Diri Surgawi Xiao Yao King Suan juga sangat gembira saat ini. Presiden Wu, saya juga menginginkannya. Para pemimpin lainnya berkata satu demi satu. Tuan Muda Chen hanya menginginkan kekayaan surgawi dan harta duniawi, jawab Wu Hao dengan dingin. Ingat, kamu tidak boleh membocorkan berita tentang cincin luar angkasa tiga kali. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan yang lain. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Asosiasi Perdagangan Star Soul menyambut seorang ahli kaisar dewa. Kakek Lin Tian Xing, Lin Sigong, adalah kaisar dewa bintang 5 dan alkemis tingkat kaisar dewa. Di langit di atas kota Sang Hui, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh kota. Aura mengerikan itu membuat takut para penggarap di kota Sang Hui seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ini, seorang ahli kaisar dewa. Aura pembunuh yang mengerikan. Mungkinkah dia ingin berurusan dengan kita karena dia tidak bisa membeli cincin luar angkasa? Pakar kaisar dewa bintang 5, apakah dia mencoba menghancurkan kota Sang Hui? Para kultifator di kota Sang Hui sangat ketakutan. Terjadi kekacauan, dan sejumlah besar petani meninggalkan kota karena ketakutan. Lin Sigong, apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat marah orang tua ini? Kaisar dewa bintang 5, budidaya orang tua ini telah meningkat pesat. Sepertinya dia tidak jauh dari menjadi alkemis tingkat kaisar dewa. Tanpa cincin luar angkasa, apa gunanya menghancurkan seluruh kota? Apakah lelaki tua ini mencoba melampiaskan amarahnya pada kota Sang Hui? Beberapa pakar dari dunia dewa utama yang tinggal di kota Sang Hui juga mengenali Lin Sigong. Aura kakek. Kakek ada di sini. Merasakan aura ini, Lin Tian Xing sangat gembira. Di aula utama kota Sang Hui, Wu Hao dan ketiga tetua melintas dan melihat kekehampaan. Orang tua itu benar-benar ada di sini. Wu Hao mengerutkan kening dalam-dalam, wajah lamanya sangat serius. Desir, desir, desir. Di langit di atas istana kota Sang Hui, lima sosok muncul dan muncul. Mereka adalah Lin Sigong dan empat ahli kaisar dewa. Aura yang melonjak menggetarkan jiwa. Tuan Balai Tua Lin, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Wu Hao memandang lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum. Lin Sigong sedikit mengernyit. Wu Hao? Di mana cucu pak tua? Kakek, aku di sini. Aku di sini. Kakek, selamatkan aku. Lin Tian Xing bergegas keluar dari aula dan berteriak keras. Desir. Dengan cepat, Wei Yun menjebak Lin Tian Xing. Kurang ajar. Seorang tetua berteriak dengan marah dan hendak bergerak untuk memberi pelajaran pada Wei Yun, tetapi dihentikan oleh Lin Sigong. Saya ingin tahu apakah Chen ada di kota Sang Hui. Lin Sigong bertanya, auranya yang melonjak perlahan tertahan. Chen bergegas ke kota Sang Hui. Tuan Balai Tua Lin, saya yakin Anda sudah tahu apa yang terjadi. Pak tua tidak perlu mengatakannya lagi. Masalah ini dimulai karena Lin Tian Xing, kata Wu Hao. Huh, kehidupan putra Tuan Balai ini bukanlah giliran orang lain untuk mengendalikannya. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah, sangat arogan. Orang ini adalah ayah Lin Tian Xing, Lin Cutian, alam Kaisar Dewa Bintang Tiga, kekuatannya sangat kuat. Mendengar itu, Wu Hao berkata dengan acu-ta'acu, Lin Cutian, jika kamu ingin menyelamatkan putramu, kamu harus menunggu sampai Chen datang. Oh, apakah begitu? Lin Cutian terlihat meremehkan, sosoknya perlahan turun, dan berkata dengan dingin, ketua Balai ini akan menyelamatkannya sekarang. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Sebagai Kaisar Dewa Bintang Tiga, kekuatan Lin Cutian sangat ganas. Dia sama sekali tidak menempatkan Wu Hao dan yang lainnya dalam pandangannya. Pak Tua memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi jangan menyesalinya, kata Wu Hao sambil tersenyum dingin, tidak ada niat untuk berhenti. Cutian, hentikan. Lin Sigong berteriak dengan dingin. Hanya Chen belaka, kamu takut padanya, tapi aku tidak. Lin Cutian berteriak dengan marah. Lin Tian Xing berteriak keras, ayah, cepat selamatkan aku. Kalau begitu kamu menolak untuk membawanya pergi. Tepat pada saat ini, suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Chen ada di sini. Tatapan Wu Hao dan yang lainnya melihat ke arah sumber suara sekaligus. dan yang lainnya melihat ke arah sumber suara sekaligus.